Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi video saya Kali ini saya akan membahas satu emiten Yang diminta oleh Mas Anton Ilham Beliau meminta untuk mengulas TB Oke, saya terima tantangannya Kali ini kita akan membahas Emiten dengan kode TB Kode TB itu apa sih? Kode TB ternyata dana beratah luhur TBK Atau dengan kode TB ya Oke, seperti biasa Saya ingatkan kembali Harga saham itu dipengaruhi oleh 3 hal Yang pertama adalah fundamental Yang kedua adalah aliran uang Dan yang ketiga adalah sentimen Nah, kita lihat sebenarnya Apa yang melatar belakangi Kenaikan harga TB yang pada Satu minggu terakhir Mencapai 115,61% Wow, naikannya sangat luar biasa ya Oke, kita lihat secara kistat Untuk PER 13,04 Ini oke Harganya belum terlalu mahal Tapi untuk value-nya 1,52 Kalau menurut saya Masih dalam jangkauan ya Masih belum terlalu mahal Kemudian untuk net income Ini kenaikan Di key 2 Dibandingkan key 1 Cukup tinggi Dibandingkan 2020 Juga cukup tinggi Kalau kita revenue-nya Juga terdapat kenaikan Yang cukup signifikan Kemudian dari balance sheet Kita lihat cash-nya 87 miliar Short term debt-nya 40 miliar Jadi perusahaan ini Most likely Gak mungkin bangkrut Dalam jangka waktu dekat Dan dibandingkan long term Juga masih bagus Kemudian Dari sisi cash flow statement Ini perusahaan Termasuk sehat CFO-nya 113 Kemudian ada free cash flow-nya 110 Dari growth-nya Kita lihat EPS Lumayan tinggi ya Walaupun annualnya Masih menunjukkan Angka minus Altman Z-score Di atas 3 Ini oke Peterski efforts 7 Ini oke Kemudian dari ROE 8% Ini oke Lumayan Dari profitability GPM-nya Kemudian OPM Dan NPM-nya Ini oke banget Oke Kita lanjut lagi ke Funda chart-nya ya Saya belum lupa nih Kita lihat net income-nya Secara key on key Oh Terdapat kenaikan yang Lumayan tinggi ya Oke Ini bagus Kemudian Kalau net income-nya Secara TTM Ini juga terdapat kenaikan Oke Ini bagus Mungkin boleh jadi Ini yang melandasi Kenaikan yang Cukup tinggi ya Di sini Karena ada kenaikan fundamental Dari key on key-nya Tinggal ditunggu nanti Data key 3-nya Seperti apa Kalau misalkan data key 3-nya Juga naik Yang berarti Akan Menjadi Fondasi Untuk kenaikan Harga saham TB ini Kemudian Kita lihat Oh ini ya Perbandingannya ya Oke Perbandingan Di perbandingan Ini secara otomatis Disediakan oleh Sistemnya Stockbit Jadi TB Dibandingkan dengan Sure INPS Dan RIGS Secara Per Industrinya 6,71 TB lebih mahal ya Tapi kalau yang lain Kalau dilihat Ini masih negatif nih Tandanya Net income-nya Belum positif Kalau yang lain Nah Sementara TB sudah Per TTM-nya juga Walaupun tinggi Di atas industri dan sektor Tapi dibandingkan Tiga lainnya Masih oke Kemudian GPM-nya Tentu Lebih bagus Dibandingkan yang lain OPM sama net profit margin Juga lebih bagus ROE-nya Lebih bagus Walaupun di industri dan sektor Ini 11% Ini oke Kemudian Dari quick ratio-nya 178-173 Ini oke DR-nya cuma 0,15 Dibandingkan yang lain Kelihatan Masih oke Ini ya TB ya Walaupun Riks 3,31 Surin 6,73 Itu Besar banget Altman Diskor-nya Untuk Modified-nya 6,73 Rata-rata industri Sama sektor 3,15 Ini lebih tinggi Rapi lebih tinggi Riks Memang Kemudian Dividend Nah Dividend ini Yang menjadi Nilai point plus Walaupun di 2021 Belum ada kabar Mungkin nanti Di rapat Pemegang sahamnya Diumumkan Ini kan 8 September Kalau misalkan ada Boleh jadi Ini juga Karena kenaikan Dividend Saya belum Cek lagi Apakah ada Pembagian Dividend Untuk Di bulan Di tahun Ini ya Kalau dibandingkan Dengan yang lain Ini lebih menarik Balanced Balance sheet-nya Bisa dilihat Value-nya 690 Ini lebih besar Dibandingkan yang lain Kemudian Cash-nya 87 Masih lebih Bisa sure Oke Kemudian Dari income statement-nya EPS-nya 43 Nah ini bisa teman-teman Nanti hitung sendiri ROE-nya berapa Kemudian Dari sisi revenue-nya 250 miliar Oke Walaupun di industri Sama sektor 8 triliun ya Ini mungkin Sekelas Medco Keliatannya nih Atau Perusahaan besar lainnya Kemudian Kita lihat lagi Dari sisi Ini ya Dari sisi Profilnya dulu deh Volume profile Nah kalau dilihat Volume profile ini Rata-rata Memang di harga ini Yang tertinggi Ya Mungkin ada pengaruh ini juga Coba kita dekatkan lagi Oke Di sini ya Memang rata-rata ini Ada di ini Yang paling tinggi Di harga 700 sampai 800 Mungkin 750 nih Di 750 Rata-rata Paling besar Kemudian Kalau kita lihat Di sini Tidak ada yang Mengakumulasi Secara signifikan Berarti Saya duga Adalah Ada satu Apa Money maker Market maker Yang Mungkin Berkepentingan Untuk menaikan Atau memang Ini murni Karena sentimen Kuartal Income-nya Yang naik Kita lihat Di sini Pesebarannya Tidak terlalu Banyak di sini Akumulasi di sini Kalau kita Lebarkan lagi Ini merata Dan ingat Teman-teman Ini adalah Perusahaan Yang baru IPO Di tahun Akhir 2019 Nah ini juga Harus menjadi Consen kita Kenapa Harus jadi Consen Kita harus Berhitung Nanti Ada Pembahasannya Berhitung Jangan sampai Nanti kita Malah Diguyur Oleh Pemilik Barangnya Ini Pemilik Barang TB-nya Tapi kalau Dilihat di sini Dengan IPO Harga Seribu Berapa nih Di sini 1600-an Dengan posisi Sekarang 800 Rasa-rasanya Masih Masih Jauh Pemilik Barangnya Mungkin Masih ada Di atas Yang di bawahnya Belum ada Oke Kita lihat lagi Balik lagi Ke sini Balik lagi Ke sini Kita lihat Pakai yang Sederhana Saja Kita pakai Bandar movement Sama foreign flow Sama frekuensi analyzer Kalau dilihat Dari frekuensi analyzer Memang ada Aktivitas Di sini Beli Jual Beli Jual Mungkin Ada yang Memiliki Informasi Lebih banyak Dibanding kita Sehingga Mereka Membeli Di Angka-angka Segini Tapi kalau Kita lihat Memang Di sini Ada bandar Bandar volume Yang Ada warna Hijau-hijaunya Walaupun tipis Boleh jadi Yang menyebabkan Warna kuning Ini adalah Dari bandar Volume Yang hijau-hijau Ini Hijau-hijau Merah Hijau-hijau Makanya Seolah-olah Ada frekuensi analyzer Yang naik Di sini Oke Kemudian Kalau kita lihat Dari Bandar movement Bandar movement Itu Yang warna Hijau Kalau yang warna Hijau Kita tarik Dari jauh Ini memang Secara gradual Dia Melepas Barang Pelan-pelan Dan ini Pelepasan Paling tinggi Di sebelah sini Dan kita bisa Lihat Ini warna Merah Ini Dan ada Warna merah-merahnya Juga Dan paling besar Memang di sini Berarti dengan kata lain Mungkin boleh jadi Ini adalah Si pemilik Barang awalnya Oke Kita lihat ya Nah disini dia Lepas barang Tapi disini ada Akumulasi lagi Nah Mungkin ini suatu Rencana Dari yang bersangkutan Nanti kita lihat lagi Kita lihat dulu Yang foren Kalau foren Disini Memang kemarin Berkontribusi Terhadap Kenaikan Walaupun Dia sudah Lepas barang lagi Disini Nah kita bisa Lihat di foren Sellnya Nah ini Lihat ya Ada yang masuk Nggak masuk Nggak masuk Masuk lagi Habis itu Dia buang barang Ini mungkin Forennya Bukan foren Yang tipe Hold barang Dalam jangka Waktu lama Nah kita lihat Disini juga ya Ini forennya Masuk disini Habis itu Harganya naik Kemudian dia keluar Lihat ke sini Terus ambil lagi Buang Nanti Buangnya disini Oke berarti Dia bukan tipe Investor yang lama ya Nah kita lihat juga Secara volume Secara volume Ini menarik Karena sebelum-sebelumnya Kenaikan yang seperti ini Nggak begitu besar Tapi untuk yang Empat hari terakhir ini Kenaikannya luar biasa besar Likwiditasnya Mungkin Rita-rita Menarik Ini ya Tertarik masuk ya Kemudian kita lihat juga Net income Nah net income Ini memang ada kenaikan Yang luar biasa Mungkin ini yang mendasari Optimisme dari Pelaku pasar Untuk membeli Harga TB Di atas Jauh di atas Sebelumnya Sebelumnya ini Harganya 400an 300an Tiba-tiba Harganya 800 Mungkin marketnya bergairah Melihat Bottom line Dari laporan keuangannya Ini oke banget Gitu ya Jadi ini bisa menjadi Sentimen kenaikan Oke Saya menemukan hal yang menarik Di sini Jadi hal menariknya adalah Setelah saya Lihat lagi Ini kan dari tanggal 9 bulan 6 Sampai 20 20 Bulan 9 Ya 9 bulan 6 Juni ya Di Juni Kira-kira Saya ambil di sini nih Di daerah sini Sampai sekarang Nah yang keluar adalah AR, SF Dan SA Yang masuk adalah KK, CC, dan PD Nah Sekarang ini IPO Saham IPO itu Biasanya sulit Untuk kita analisa Karena kita gak tahu Pemilik barangnya Siapa Apakah udah keluar semua Nah saya telusuri Sampai dengan jauh Ke belakang Ternyata Saya menemukan Ini ya SA AR, dan MI Dari 18 bulan 11 Sampai 20 bulan 9 Hari ini berarti ya Dari dia tanggal listing Sampai sekarang Nah yang menjual barang Yang ini nih Tiga nih SA AR, dan MI Nah ini udah sampai 15 bilian Ini baru 645 juta Gitu ya Saya menduga Siapakah SAR, dan MI Nah kita lihat lagi nih Di prospektusnya Ternyata di prospektus ini Ada dua nih Penjamin emisi efek PT Victoria Dan PT Surya Fajar Sekuritas Ternyata setelah Saya cari Fajar Sekuritas itu adalah SF Teman-teman Sedara-sedara Sementara yang Victoria Sekuritas adalah MI Nah menarik banget nih Dua broker Penjamin emisi Perlakunya beda Yang satu Dia mengakumulasi Yang satu lagi Dia Distribusi ya Di harga Nah dilihat nih Kalau kita lihat Dari prospektusnya Mereka Ini ya Punyanya nih Sampai 16 juta saham Dan 18 juta saham Dan kalau kita lihat lagi Dari beritanya Di harga Berapa sih Ininya ya IPO-nya Biar kita bisa menjadi Bisa menjadi patokan nih Nah ini nih Ada nih Harga IPO-nya Harga IPO-nya adalah 1096 Persaham Jadi Menurut pemahaman saya Harga penawarannya 1096 Persaham Di IPO Harga penawaran Perdana ya Kemudian Disini Sama dia tuh Full commitment Jadi Kalau misalkan Saham yang gak lapu Mereka Harus Menyerap Semua Saham itu Oke Jadi Mereka harus Menyerap Seharga Senilai 17 miliar Dan 20 miliar Di harga Rata-rata 1056 Oke Ini udah Terang-benderang Enak banget ya Jadi kita bisa Mengetahui nih Harga 1066 Itu Berapa tadi 1000 Sorry saya lupa 1096 Sorry 1096 1095 ya Berarti ya 1095 Berarti disini nih Masih ada Masih Masih ini ya Harga mereka Harga rata-rata Mereka tuh Di 1095 Nih Di sebelah sini ya 1095 Sementara harganya Masih 815 Jadi kemungkinan Mereka Kalau mau Balik modal Atau Untung Mereka harus Jual di 1095 Kalau dijual 815 Akan Rugi dong Ya enggak Nah tapi Kita lihat lagi Ini yang terakhir Jual nih Di harga berapa nih ya Kita ambil dari sini ya 21 Juli nih Kita lihat 21 Juli 2021 Sampai tanggal 20 September Oke Kita lihat Siapa yang jual Ternyata SF sudah jual Di harga 451 Gitu ya Jadi SF ini mungkin Ya Taking loss ya Jual rugi nih Di 451 Tapi jangan percaya Begitu aja Karena boleh jadi Ada Temennya juga nih Temennya juga ya Saya enggak tahu Cuman Kalau 451 Tadi Di prospektusnya 109 109 Berarti kan Kesannya jual rugi ya Cuman kita enggak tahu nih Mungkin Mereka Atau ini Kan canggih ya Siapa sih yang mau rugi Pasti enggak ada yang maulah Cuman kalau kita lihat Dari 1096 Itu Kita harus waspada Terhadap MI Karena bisa jadi Dia taking profit Nah kalau posisinya Sekarang seperti ini Gimana Ya sesuaikan lagi Dengan trading plan kalian Oke Sampai jumpa Di video saya berikutnya Jangan lupa Subscribe Like Sampai jumpa Sampai jumpa